Memperingati Hood Provinsi Sumsel ke-77, DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel. Rapat ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Anita Nuringhati, dan dihadiri Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel menggelar Rapat Paripurna Istimewa DPRD dengan agenda peringatan hari jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-77 dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Anita Nuringhati. Paripurna sendiri dipusatkan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel turut hadir Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru, Wakil Gubernur Haji Mawardi Yahya, dan seluruh anggota DPRD Sumatera Selatan. Hadir juga Gubernur Provinsi Sumsel periode 2003-2008, Searyl Usman, dan juga mantan Wakil Gubernur, Ishak Meki. Dalam rapat paripurna ini, Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Anita Nuringhati, menyampaikan dalam kegiatan HUD ini adalah ungkapan rasa syukur atas keberhasilan yang telah dicapai. Anita berharap sinergitas antara legislatif dan eksekutif terus berjalan baik. Bahwa di tahun ini kita bisa merayakan Sumsel terlepas dengan pandemi karena selama dua tahun terakhir ini kita selalu terbatasi baik tamu maupun komunikasi. Tahun ini kita bisa memerayakan dengan beberapa agenda yang kita melibatkan semua masyarakat karena di tahun 1977 ini juga bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan, tahun kelima Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Di mana seluruh pembangunan sesuai dengan RPJ, MD, Gubernur sudah mendekati bisa terlaksana semua. Kalau toh memang belum ada yang terlaksana, itu adalah menjadi PR kita semua bahwa semua ini adalah untuk Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya untuk di tahun 2023 ini, bahwa Sumatera Selatan maju seratus ke depan. Inilah yang harus kita agendakan. Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan, Herman Dero, meminta di momen hut Provinsi Sumsel ke-77 ini untuk membangun semangat baru dengan lebih giat lagi berkolaborasi bersama-sama untuk membangun Sumatera Selatan, mencapai Sumatera Selatan maju untuk semua. Momen ulang tahun ke-77 Provinsi Sumatera Selatan ini untuk membangun semangat baru dengan lebih giat lagi berkolaborasi bersama-sama semua elemen untuk membangun Sumatera Selatan guna mencapai Sumsel maju. Sultan Palembang Baru Salam, Sultan Mahmud Badardin berharap di hut Sumsel ke-77 ini berharap menyangkut infrastruktur di Sumatera Selatan untuk lebih ditingkatkan lagi serta kebudayaan bisa lebih dikenal lagi sampai ke internasional. Provinsi Sumatera Selatan terima kasih. Selamat mencapai Sumatera Selatan yang dalam hal ini programnya Sumatera Selatan maju untuk kita semua. Rapat kami ke depan adalah perlaksanaan dari semua apa yang ada yang menyangkut semua tentang infrastruktur yang ada di Sumatera Selatan ini untuk lebih ditingkatkan kembali dan untuk adakan budaya untuk lebih diangkat kembali menjadi dan bukan hanya sebut daerah nasional akademik, sebut internasional. Rapat tarif purna istimewa ini diakhiri dengan penutupan pameran UMKM pemberingat Tihud Sumsel ke-77 dan ditandai dengan pemukulan gendang oleh Gubernur Sumsel Harimanderu bersama Ketua DPRD Sumsel, Anita Nuri Hati. Baik, hati dan berbahagia dengan ini UMKM Expo Sumatera Selatan tahun 2023 artis Hapi Asmara dan Kahitna turut hadir menghibur pada penutupan pameran UMKM di halaman DPRD Sumatera Selatan. Ketua DPRD Sumatera Selatan Haji Delia, Palti